Hey guys, sooooww Jadi di video kali ini, sesuai judulnya, aku bakalan bikin Shopee Toadback Howl 2020 Karena sebelumnya aku udah pernah bikin Toadback Howl di 2019 Dan spesial untuk akhir tahun, ini udah Desember guys Bentar lagi, apa resolusi kalian untuk 2021 Aku sangat siap untuk tahun itu, aku ga tahu kenapa Aku sangat senang untuk beli 2020 Aku baru aja belanja Toadback lagi Yang kalian tau, sekarang aku tuh lagi eksplorasi gaya-gayaan gitu Kayak dari baju, tas, dan segala macem Dan aku di toko favoritku untuk beli Toadback Yaitu adalah Versys Store Ngeluarin banyak produk baru Oke, daripada kemarinan bahasa basi, langsung kita mulai Bye! Ini kita unboxing dulu Unboxingnya, ini packagingnya Aku beli kaya 8, kayaknya 8 atau 7 aku lupa Aku tuh udah sering banget liat review-reviewnya Versys Store Itu bagus banget Kalian bisa cek aja IG-nya nih, kalian bisa liat di sini Itu tuh udah dipakai sama siapapun Dari influencer dari ujung dari Sabang sampai Marauke Udah pake produk-produk dari Versys Store gitu ya Nah, jadi ini dia produknya Langsung kita review satu-satu ya Yang pertama adalah Molly Toadback Nih ini Ini tuh kata favorit Kayak influensi Menceng banget Menceng banget Guys 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 Ini gak keliatan Guys Kamu marah Kalian bisa liat Ini deskripsi produknya Harganya murah banget Guys Ini lucu banget Aku gak bohong Ini tuh muat banyak banget Nih ya kalian liat Aku gak nganti Versys Store tuh gak pernah Yang namanya mengecewakan aku Apalagi aku tuh belanja Setiap tahun tuh pasti aku belanja di Versys Store Karena itu produknya pasti bakal upgrade baru-baru Dan aku kaget banget Di fotonya tuh bagus Dan ini sesuai banget sama fotonya Nih kalian liat Ini tuh Sumpah lo pake ini tuh udah jadi anak estetik banget cuy Liat Ini Resletingnya juga bagus banget Dan aku yang kaget adalah bahannya Dengan harga segini Kalian bisa liat dengan harga segini Kalian bisa dapetin tas yang Super duper lucu banget nih Dan resletingnya Tidak pernah mengecewakan Tidak pernah macet Tidak pernah apa Kasih Store tuh memang terbaik Kalian liat sendiri Ini tuh muat banyak banget Bisa masuk ipad Bisa masuk power bank Handphone Apalagi lagi pandemi kayak gini Karena lo kemana-mana harus bawa hand sanitizer Masker back up-an Terus juga harus ada yang lain-lainnya Muli back ini Lucu banget Gak ngerti Gak boong Serius Outback yang kedua adalah Talia Motif Ini lucu banget Ini kodenya yang grunge Kalian bisa langsung cek aja di Shopee-nya Fancy Store Ini aku baru pertama kali aku buka Jadi aku gak ngerti banget Pas megang bahannya tuh adem banget Ini kalo jadi baju cukup banget By the way Fancy Store tuh sekarang udah jual baju loh Kalian bisa aku cek aja ke Shopee dan juga Instagramnya Tadaaa Ini adalah Talia bag Jadi dia bisa di adjust Ini kayak Jadi bisa diiket gitu Terus yang aku bilang Toad bag-toad bagnya Fancy Store itu Harganya terjangkau banget Tapi kualitasnya Kalian boleh jamin Kalian beli nih sekarang gitu Toad bag Fancy Store Kalau bahan yang gak bagus Itu gak mungkin banget Karena pasti bagus Aku gak ngerti lagi Nah ini yang Talia Motif Yang grunge ya Tuh Kayak gini Lucu banget Cantik banget Untuk di mix and match Sama Baju-baju kalian Gitu ya Terus ini tuh Ukurannya muat banyak banget Apa aja muat nih ya Disinfectant gue masukin Body lotion masukin Nih apa Hair cream Cream butt gitu Nih masuk semua Masuk Gue tau Ini muat banyak banget Dan ini yang paling aku senengin Ini bisa di adjust Jadi Kalian mau makanya Semana Misal kalian mau Kayak jadi Tas ketek Gitu ya Bisa di iket aja Tuh Kayak gini kan Kalau mau dibikin panjang lagi Gitu kan Ampe Apa Ampe pinggang gitu Ini bisa di adjust Tinggal dibuka Di iket Dibuka di iket Sumpah deh Aku gak ngerti lagi Sama Facestore Dengan inovasi-inovasi Produknya yang Wow Banget Aku tuh kayaknya Udah kayak Harus ngucapin Banget berapa kali sih Untuk bilang Ini tuh bagus banget Facestore tuh emang Ngejual produk Yang gak main-main gitu Ini baru dua tas Bayangin gak Kalau gue buka semua Gue bingung tiap kali Yang mana yang gue rasanya Mau pake semua gitu Yang ketiga Adalah Nudibag Aku beli yang kodenya Luna Ini lucu banget Totebakenya Aku kayak yang Sumpah gue tuh kalo nge-review ya Saking speechless Barangnya bagus tuh Ampe I won't be silent Pengen gitu rasanya Nah jadi ini dia Nah jadi si Nudibag ini Itu full printnya Jadi bukan kayak Bukan bahan abal-abal Jadi kalian bisa lihat sendiri Jahitannya Facestore tuh Rapih banget Totebakenya Hucu Harganya terjangkau Yang aku bilang Dan ukurannya tuh Yang Niat gitu loh Jualannya Terus disininya Untuk yang model si Nudibag ini Ada perkatnya tuh Jadi aman deh Gak usah ketakutan kalo Slep-slep-slep-slep gitu Misal ada barang jatuh Tas kebalik ini tuh Aman banget Dan muat Banyak banget Apalagi yang tadi aku bilang Sekarang tuh Kita kemana-mana Harus bener-bener ekstra Bawa hand sanitizer Bawa disinfektan Bawa masker cadangan Bawa sendok makan Dari rumah sendiri Gitu kan Dengan adanya Toad pack-toad pack Dari Facestore itu Yang harganya aja tuh Ini aja tuh Gak nyampe 50 ribu Masuk akal gak? Kayak Nih Bentar Yang paling penting itu adalah Dari sebuah tas adalah Jahitannya ya kan Ini tuh Aku Berani jamin Jahitannya si Facestore tuh rapi banget Dan Kuat Jadi kalo misal kalian bawa-bawa Yang berat-berat tuh aman banget Kamu tau gak sih Yang aku beli tahun lalu dari Facestore itu Itu temen-temenku kayak Kayak can gua bagi satu ya bagus banget Can gua bagi satu ya Can, 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 can Aku bagi-bagiin kayak yang Emang sebagus itu Sampai Lo beli dimana sih lo beli? Udah lo ambil aja Kayak yang Apa perlu aku taruh kontak temen-temen aku yang aku kasih Toad bagian Facestore Terus kalian nanya Gimana produk Facestore? Dijamin mereka bakal jawab Bagus banget Dan yang aku Yang lagi-lagi-lagi aku bilang tuh Bahannya bukan Abal Ngerti kan? Maksudnya gimana? Nih Nah pokoknya semua produk-produk yang aku review disini Yang aku beli disini Itu aku akan taruh linknya di description box Jadi kalian juga bisa samaan-sama aku Dan bisa langsung beli Apalagi bentar lagi 12-12 Bakal banyak promo banget Jadi kalian bisa langsung cek aja ya Nah ada di Shopee-nya Facestore Ini baru yang ketiga lo bayangin Sisanya aja nih gue udah ngeliat bungkusannya nih Kayak oh my god No Ini tuh keren banget Oke kita lanjut Yang keempat Itu ada sling bag Jadi yang keempat aku beli sling bag Karena kayak aku juga lagi suka yang tas-tas menyilang gitu Sling ya Iya masih sling gitu kan Nah terus tuh Aku beli yang Motifnya ini Lucu Liat deh kayak ulet-ulet gitu Terus ini tuh printed Dan printednya tuh bagus banget Bukan yang ngeletek gitu loh Kalian tau kan kalo yang printednya gak bagus tuh Ngeletek tapi ini gak Liat Bagus banget guys Nah jadi tuh Ini adalah Warmi sling bag Jadi dia bisa di adjust juga Kalian mau Pakainya semana Mau pendek kah Bisa dijadiin shoulder bag Apa bayangin gak Ini bisa jadi shoulder bag cuy Terus ini juga bisa dijadiin sling bag Bisa dipanyangin juga Terus nah 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 Yang kalian harus tau kalo setiap kalian beli tas-tas gitu ya Kalian harus perhatikan nih Ininya tuh kuat apa enggak Bagus atau enggak Dan ini tuh fastly store Bagus banget Ini bahannya plastik Tapi kuat Ya kuat banget Nah jadi dibentukannya gini nih Ini aku isi ya Coba Gue tas gue disono lagi dah ah Jauh banget Kita pake yang ada ya Ini kita isi Jadi biar kalian tuh bisa Liat gitu produknya kalo udah diisi dan dipake tuh gimana Nih Ini kalo kalian mau jadiin shoulder bag bisa Liat Liat lucu banget Dan kalo kalian mau jadiin sling bag pun Ini juga bisa kakak Semuanya bisa kakak Gak ada yang gak bisa Nih Dijadikan sling bag juga bisa kakak Yuk kakak yuk Yuk belanja yuk kakak Ayo ke fastly store Ke fastly store Bagus banget Ini bagus banget Nih info detailnya disini ya Aku taro Dan nanti kalo kalian mau beli bisa langsung cek ke link dibawah aja Aku gak mau lepas ini karena ini lucu banget Jadi kita sambil review pake tas ini Oke next Nah jadi yang kelima Aku beli nonat Tote bag Ini terbaru juga Tahun lalu belum ada loh Tote bag yang kayak gini Nah jadi Dia itu Di depannya ada kantongnya dua tuh Kalian bisa taro peralatan Apa namanya Hand sanitizer Peralatan-peralatan corona gitu Terus ini juga bisa taro power bank segala macem Di dalem bisa bawa laptop Bisa bawa Itu by the way Fastly store juga ada loh Apa namanya Tas laptopnya kalian cek deh di Shopee nya Cuma aku gak beli karena aku gak punya laptop Hahaha Yalah Nih Ditu patternnya kalo gak salah ada dua ya Yang nona Nona tote bag ini Bentar aku sekalian cek juga Non Apa non Dan ini tuh match banget sama outfitku Saat ini Ini namanya gua pake semua tas di malem tau gak Gak jalan-jalan dong Ada yang ajakin aku malem minggu dong Aku malem minggu sendiri muru nih Gerti banget ya Cantika jomblo Boleh kontak Cantika Ih freak banget lo jual diri Gile Gak Canda sayang Nah jadi ini ada dua tas Kayaknya sama Cuma aku lupa namanya apa Ntar aku sambil liat ini ya Liat Shopee juga Nih Ini kayak gini Ini yang gak bisa di adjust Kalo yang ini Apa sama Kayaknya aku beli Sumpah saking banyak tas yang gua beli di Face Store Gua lupa apa aja yang gua beli Oh sama Oh iya By the way aku tuh lagi suka banget sama Stuff-stuff yang barangnya warna ungu Sama earth tone gitu Ini yang aku pake kan kayak earth tone Jadi kayak yang hijau Beige Nude Coklat gitu-gitu Nah aku beli hobo balloon bag Ada dua Ini warnanya kalo gak salah Mustard Tapi warna liat nih kalian liat nih Cantik banget Dan masuk match ke baju apa aja Terus aku beli yang warnanya army juga Liat nih Jadi ini tuh gak bisa di adjustable ya Kayak Tapi kalo bisa aja sih kalo kalian mau mide Bisa loh Bisa loh Cuman sekarang kita gaya itu gampang guys Jangan dibawa sulit Jangan dibawa mahal Yang penting lo bisa gaya Lo mau pake bareng Gimanapun Bisa kalo ketek kalian kecil Ketek gue geseh banget Nih aku diri deh Gak keliatan lagi deh Tuh Liat ya Terus ini tuh Ada resletingnya guys Cepat cocok banget nih Ajak Ajak malam mingguan dong Shay Gak ada yang ngajak nih Nih ini resletingnya Resletingnya Fesi Store gak pernah macet Shay Dua tahun belanja gak pernah macet Liat Di dalemnya itu ada dalemannya noh Gimana sih di dalemnya ada dalemannya Maksudnya di dalemnya tuh ada kayak puring Jadi ini gak tipis Gak gampang Sobek dan kuat pastinya Oke yang terakhir Ini adalah Hobo Hobo Animal Pit Bag Or Toad Bag Bag Ya pokoknya tuh Pokoknya nih kalian cari aja keywordnya di Shopee nya Fesi Store itu Hobo Animal Aku bakal taro nih Lengkapnya disini Ini mirip sama yang pertama Mana tuh tadi Yang ini tuh kayak lebih ke deda Dada Dadaunan gitu gak sih Apa sih kok dedaunan Yang ini lebih ke kayak ada macet-macet tutulnya gitu Terus kayak ada zebra-zebranya gitu Bahannya sama banget sama yang ini Dan kualitasnya udah pasti sama dong Bagus banget Sebenernya ya Kalian tuh gak mesti rempong-rempong Yang ngecek ini barang bagus apa enggak Lu liat aja nih Nih Liat Kalian ya Aku yakin banget Ini aku pakai kamera yang Bisa dibilang resolusinya bagus Jadi kalian bisa lihat langsung Kalau ini tuh Nih bahannya Ayo dong Tuh Nih jahit loh Nih jahitannya Ini bukan abal-abal Gak sembarangan Terus resletingnya yang aku suka Kadang beberapa tas ya Yang aku kadang beli Buat foto-foto di Shopee dimana Itu tuh Ininya Keras banget Dan ini Lancar jaya Kayak hubungan dia Sama yang lain Kalo sama gue gak lancar Semua lain Eh astagfirullah Oke Jadi ini dia semuanya Toad bag-tad bag yang udah aku beli Dari Fesi Store Kalian gak perlu nunggu lama-lama lagi Buat belanja di Tasi Store ini Karena aku udah Pokok aku tuh pasti tiap tahun Belanja tote bag aja Apalagi sekarang kan kemana-mana Di Jakarta tuh udah gak ada Yang namanya plastik Jadi kita bisa banget Bantu untuk Mengurangi penggunaan plastik Dimanapun itu Dengan Membawa Tas-tas kain kayak gini Ya kan Bener banget doang pastinya Jadi kalian gak usah ribet-ribet Petantang-petantang Masukin tas lah Tas kalian ternyata kecil lah Kalau kalian bawa tote bagnya Dari Fesi Store ini Yang ukurannya itu Udah besar-besar Jadi muat untuk apapun itu Apalagi di masa pandemi kayak gini Kita harus bawa Segala macem Perlengkapan Yang lebih ribet lagi Tas-tas dari Fesi Store ini Bener-bener cocok banget Dan harganya affordable Tapi kualitasnya gak main-main Jadi Kayaknya segitu dulu aja Howlaku kali ini Semua yang aku ucap disini Honest Review Aku sendiri yang udah megang bahannya Aku sendiri yang udah pake produknya Oke Jadi kayaknya segitu dulu video aku kali ini Jangan lupa untuk cek Instagram Fesi Store Dan juga Shopee nya Dan kalo kalian mau belanja Bisa langsung aja Klik link di description box Aku udah taro Semuanya di bawah Jadi kalian bisa langsung tag aja So ya Jadi sekini dulu video aku kali ini See you on my next video Byeee Sub indo by broth3rmax